Halo guys, sekarang aku akan ceritain gimana belajar tulisan Jepang sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku subscribe, like, dan komen juga ya jangan lupa dinyalai loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya jadi ini di salah satu stand ada juga stand yang tulisan Jepang jadi diajarin tuh kita menulis Jepang apa suruh pilih sih sebenarnya hiragana atau kanji atau katakana gitu dan gue cuma pilih yang gampang karena gue gak pengen yang susah karena Jepang itu lebih susah dibandingkan Korea kalau nulis ya ternyata dan hurufnya tuh ada 3 jenis gitu padahal kan kalau di Korea ya cuma satu jenis ya Korea doang terkenal di bahasanya ada kata serapan dari China juga jadi ini tuh si orang Jepang ya ajarin cara nulis Jepang jadi kita menulis apa ditulis sama dia nanti kita kayak cara nulisnya tuh gimana dikasih tahu dan ini tuh nulisnya pake kuas bukan pake pulpen ya ini pake kuas dan kuasnya tuh ada beberapa jenis juga sih ada yang tebel ada yang kecil gitu nah sekarang nih Zia lagi nyoba nulis namanya dia gitu dia tuh deg-degan dia bilang tante aku takut deh salah gitu gak apa-apa aku bilang kalau salah itu kan belajar gitu dan ini tuh gak dinilai gitu jadi dia tuh takut salah gitu gak apa-apa kalau salah kan gak dinilai sama guru ikutin aja aku bilang gitu ini Zia lagi nyoba nulis namanya sendiri ikutin sama yang dicontohin sama orang Jepangnya langsung jadi yang nulisnya orang Jepangnya makanya kadang-kadang dia suka gak begitu ngerti bahasa Indonesia gitu jadi kita ngomongnya kadang-kadang aku ke bahasa Inggris gitu nah tuh dia pintar nulis tadinya dia takut aku bilang gak apa-apa sekarang jeliran aku belajar nulis Jepang jadi ini tuh dikasih kayak pemberat gitu mungkin biar gak gerak-gerak ya dia tulis tuh nama-nama gue sih tapi dia kayaknya salah denger jadi dia pikir ya gitu kata temen gue sih tapi oke lah yang penting aku nulis Jepang dan tadi awalnya tuh diminta mau pake yang Hiragana apa yang kanji terus aku bilang yang gampang aja gak pingin yang susah-susah terus dia kan namanya ini banget ya dia gitu aku pinginnya terus gue pingin namanya tuh yang panjang gitu dia didi jadi satu lembar itu terus akhirnya ditulisin ditulisin gitu dia pingin tulis jadi dia tuh awalnya minta nih akhirnya nih jadinya tuh kayak begini ini gambar dan ini tulisan aku ini tulisan apa ya kalau bahasa Jepang tuh panggilannya ini opa Jepangnya tuh tulisnya ini nah ini tulisan aku terus sih bisa digambar-gambar gitu tuh ini bisa digambar-gambar jadi tulisannya eh dikasih warna sih di Dias deh bukan di gambar Dias jadi ini tulisannya si opa Jepang ini tulisannya sampingnya tulisan aku tuh ini pake tinta gue kan pake ini jadi agak sedikit susah sih kalau menurut gue pake tinta itu tapi menyenangkan karena baru pertama kali nyoba kan gitu jadi ini tuh udah selesai tulisan gue dan ini kan dimasukin map gitu ya jadi bisa dibawa pulang seharusnya tuh gue gak boleh berdiri dulu karena ini tulisannya tuh kan masih basah nah ini tuh sampe dikeringin dulu kan pake tisu gitu jadi biar nganempel nah gue malah berdiri tuh makanya si opa Jepangnya tuh bingung kok gue udah berdiri padahal belum selesai gitu harusnya tuh nunggu dulu sampe tuh selesai baru deh lo boleh berdiri tapi karena gue gak enak jadinya gue berdiri aja dan gue pergi lagi ke tempat yang lain ini mainan yang sebelumnya gue gak gak tau kalau ada main sumo pake tangan dan gue akan nyoba permainan itu begini gini doang begini gini doang ya 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 jadi babak pertama tuh gue kalah tapi kasih tau sama ibu-ibu cara yang benernya tuh kayak gimana Selamat menikmati... Selamat menikmati... hai 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 kemenangnya adalah dia masih ada keseruan lain lagi waktu di Jepang dan gue sempat nyobain ini namanya bikin mochi terus gue juga sempat nyobain ini baju Yukata jadi kalian bisa tahu bedain mana Yukata mana kimono gitu tunggu ya di postingan video selanjutnya Terima kasih udah nonton hai hai hai